Intro Saya akui saya salah, saya hilaf dan saya sama sekali tidak membenarkan segala apa yang telah saya lakukan dan saya memohon maaf terutama kepada nama-nama dan pihak-pihak yang ikut terseret dan menjadi tertuduh dalam isi ini Saya menyesal dengan benar dan menyelesaikannya dengan benar Saya malah melarikan diri dan malah mencari kenyamanan di luar Saya memohon maaf yang paling besar adalah untuk anak-anak saya anak-anak saya yang menjadi hidup dan mati saya Keijianan ini tidak sama sekali tidak berarti membuat semua karya-karya yang saya tulis untuk anak-anak saya menjadi sebuah kebohongan menjadi omong kosong belakang bagi mereka dan anak semua yang pernah menjadi dan sedang menjadi orang tua pasti tahu apa yang saya rasakan bagaimana perasaan orang tua terhadap anak-anak betapa besar dan harganya anak-anak dalam kehidupan kita orang sebagai orang tua mereka adalah alasan mereka adalah alasan saya mempertahankan semuanya sampai detik ini sampai saat ini saya menulis statement dan saya tidak akan mengeluarkan satu katapun yang tidak baik untuk siapapun karena saya tidak mau di masa depan anak-anak saya sampai melihat atau membaca bagaimana saya mengeluarkan kata-kata yang tidak baik untuk orang yang mereka sangat sayang saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Starla faithly dan terang saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman yang masih percaya dan support sama saya sampai detik ini di masa-masa sulit ini di masa-masa sulit untuk saya saya mau bisa berbakti lagi kepada ibu dan kakak saya yang sudah berjuang memasarkan saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang menjadi pribadi seperti sekarang menjadi pekerja keras seperti sekarang mereka yang menghidupi saya sampai saya bisa menjadi manusia seperti sekarang mudah-mudahan saya masih diberi kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan dan menjadi manusia yang lebih baik lagi kalau bicara kesetiaan sih tidak terlalu kelihatan ya tidak terlalu kelihatan maksudnya wajah orang selingkuh itu kan boleh dibilang sebenarnya tidak ada tidak ada wajah orang selingkuh tapi yang kita bisa lihat adalah ya apakah dia memiliki nafsu seksual yang besar nah itu bisa dilihat tetapi kan bukan berarti harus selingkuh kan biasa manusia ada polanya ya kalau sudah terjadi sekali bisa terjadi kedua kali kecuali kapok kalau dilihat dari mukanya mungkin mengulangi lagi karena agak sedikit ngeblan ngeblan itu dalam arti kata ya cuek bebek lah ya yaudah gitu tapi ya semoga ya enggak lah kalau kita lihat dari wajah Virgon ya kelihatan dari jidatnya sebetulnya orangnya sih cukup pinter cukup cerdas cara pemikirannya prosedural dimana sebetulnya dia ngikutin proses dan Virgon adalah seseorang yang cukup detil kalau dia melakukan sesuatu emang ya detil lah gitu loh sampai perintilan-perintilannya walaupun dia bukan perfeksionis ya tapi cukup detil selain itu ya bisa kelihatan dia juga seseorang yang ngikutin prosesnya kalau ada SOP dia ngikutin aturan mainnya ada emosi sedikit dan kelihatan juga bakat seninya sedikit kepo dari bentuk hidungnya dan agak sedikit suka drama suka drama dalam arti kata ya bisa drama-drama dikit lah ya termasuk kalau mau ngeborong ya bisa gitu ya membuat sesuatu keadaan dimana sesuai dengan apa yang dia inginkan dan seseorang yang punya fisik cukup kuat ya nafsunya cukup besar ya kalau gak terpenuhi ya sama kayak anda nafsu makan besar kalau anda masih lapar ya bisa aja anda kadang-kadang nyari makanan lain atau nyari biset gitu aja tapi kalau sudah kenyang ya udah cukup ya yaudah cukup permasalahannya kan gimana cara mencukupinya itu aja kita bisa lihat dari zona 3 nya dimana dia kelihatan di bagian bawah rahang ya rahang yang besar menunjukkan bahwa seseorang yang punya energi tinggi dan kemungkinan ketika memiliki energi tinggi ya energinya kan salah satunya yang kebagian urusan ranjang itu salah satu faktor dan selain itu juga kita bisa lihat bahwa dia juga cukup agresif karena dia memiliki bagian bawah yang cukup maju ya itu menunjukkan bahwa kalau memang dia mau sesuatu dia bisa menjar sesuatu so itu juga sebuah tanda-tanda yang bisa menunjukkan bahwa ya memang sih kalau memang mau bisa ngotot gitu belum lagi kan dia punya kemampuan untuk berdrama atau membuat sebuah situasi sesuai dan cocok dengan dirinya kan nah ini yang menarik jadi akhirnya dia bisa memanipulasi atau ya bisa mengambil hati para wanita kalau saya lihat dari apa yang dilihat dari para wanita dari dirinya ya karena dia kan juga punya intelektual yang cukup tinggi artinya apa ya ya orang pintar itu kan seksi ya kan dan selain itu pemusik peseni itu kan seksi buat beberapa wanita dan juga dia memiliki fisik yang cukup kuat so itu aja sih yang bisa buat para wanita tertarik sama dia dan dia adalah orang yang cukup ngebelan ngebelan itu dalam arti kata kalau dia mau sama seseorang yaudah tinggal ngomong aja dan membuat sebuah situasi sehingga para wanita bisa kelepek-lepekan dan merasa yaudah lah yang memang suka sama saya gitu jago drama juga kan drama bukan berarti berbohong loh drama bisa bisa jadi dia berbicara tentang sesuatu atau membuat sesuatu keadaan sehingga keadaannya bagus untuk dia jadi bukan berarti berbohong tapi memanipulasi keadaan atau memanipulasi kata-kata atau suatu event dimana yang akhirnya menguntungkan ke diri dia jadi kita bisa lihat di bagian bawahnya itu sebetulnya kita bisa melihat bahwa ada zona zona fisiknya yang cukup tinggi ya dimana itu menunjukkan bahwa dia itu memiliki banyak energi gitu ya ini rahang ya ini rahang ya ya kita bisa lihat juga contohnya alisnya cukup tebal dalam arti kata ya menunjukkan juga bahwa dia seorang pria yang maco pria yang punya testosteron banyak dan seorang pria yang intinya gak terlalu lemah lembut nah pria yang yang cowok banget dan itu ya menarik para wanita terutama untuk shock them ya atau jangka pendek ya untuk selingkuh doang kita bisa lihat dari bentuk bibirnya dan kita juga bisa lihat dari bentuk matanya yang gak terlalu besar ya jadi itu cukup cukup jelas ya bahwa memang kalau memang dia pengen menyembunyikan sesuatu dengan kemampuan dramanya dia bisa lakukan itu dan Virgun bukanlah orang yang pelit cukup bisa memberilah ya kan ada beberapa orang yang sangat perhitungan Virgun gak jadi ya seperti yang kita bilang artis punya nama punya uang kenapa enggak sih jadi jangan lupa untuk subscribe cumi-cumi ditekan ya tombol lonceng merahnya